4 Pemain Arema 2021 Yang Pernah Menjebol Gawang Barito Putra Ada 4 pemain arema musim ini yang pernah menjebol gawang barito putra. Mereka dapat diandalkan tim pelatih arema saat bersuah di lagam match day kedua Grup A Piala Menpora 2021 di Stadion Malahan Solo pada hari Kamis 25 Maret 2021 pukul 6 sore. Sepanjang pertemuan kedua tim, arema mampu memenangkan 24 lagam. Sementara barito putra hanya mampu meraih 7 kali kemenangan dan sisanya berakhir imbar. Dari semua pertandingan tersebut, skuad Singoedan mampu melesakan 52 gol dan hanya kebobolan 30 gol saja. Tercatat ada 28 pemain yang sanggup mencetak gol-golnya ke gawang tim yang juga sama-sama pernah bermain di Galatama tersebut. Jadi setiawan menjadi pemain arema yang paling banyak menaklukkan keeper barito putra. Tercatat 3 gol sempat dibukuhkannya sepanjang musim 2016 hingga 2020. Inilah 4 pemain arema 2021 yang pernah mencetak gol ke gawang barito putra. Pemain pertama yaitu Deddy Setiawan. Deddy Setiawan menjadi pemain arema tersubur yang pernah mencetak gol ke gawang barito. 3 gol dibuat penyerang asli malang itu dalam 2 pertandingan yang berbeda. Gol pertama dilesakkan Deddy di ajang Liga 1 2017 saat arema menang 1-0 atas barito di kandang sendiri tepatnya pada tanggal 5 Mei 2017. Dua gol lainnya dibuatnya ketika arema menang 3-2 di bapak pengisian grup piala presiden 2019. Tepatnya pada tanggal 4 Maret 2019. Pemain kedua yaitu Johan Farizzi. Johan Farizzi yang berposisi sebagai back sayap ternyata juga pernah membobol gawang barito. Momen itu terjadi di sebuah laga uji coba yang dilakukan di squad Singo Eden di Stadion Gajayana, Kota Malang. Tepatnya pada tanggal 14 Januari 2018. Dalam laga tersebut, arema menang dengan skor cukup telak 2-0. Pemain asli malang ini melesakkan golnya di menit 61. Pemain ketiga yaitu Dave Mustaine. Dave Mustaine yang baru saja bergabung dengan arema di musim 2020 juga pernah merobek jala gawang barito. Sama dengan Farizzi, gol itu dibuatnya di laga uji coba. Tepatnya pada momen launching tim arema sebelum Liga 1 2020 pada tanggal 23 Februari 2020. Pemain kelahiran si 2-0 ini menjempol gawang barito saat babak pertama belum genap 6 menit. Dalam laga tersebut, squad Singo Eden menang telak dengan skor 3-0. Pemain keempat yaitu Muhammad Rafuri. Muhammad Rafuri juga pernah mencatatkan nambahnya sebagai pencetak gol ke gawang barito. Momen itu terjadi di laga uji coba jelang Liga 1 2018. Tepatnya pada tanggal 14 Januari 2018 di Stadion Gajayana, Kota Malang. Menariknya, gol pemain asli Jakarta itu dibuatnya di menit ke-73. Semenit setelah dimasukkan sebagai pemain pengganti di babak kedua. Gol itu sekaligus memastikan kemenangan arema dengan skor 2-0 atas barito. Demikian adalah 4 pemain arema 2021 yang pernah menjempol gawang barito putra. Saksikan terus berita terupdate seputar sepak bola dan arema hanya di channel We Are Mania TV. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa dan selamat beraktifitas!